Intro Halo selamat malam pemirsa Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Agita Mahlika Seperti yang sudah Anda saksikan tadi, lebaran tinggal menghitung hari Mungkin dari Anda pemirsa ataupun sejumlah masyarakat juga sudah melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing Nah ini menjadi sebuah fakta bahwa ternyata dampak ekonomi dari mudik ini diprediksi ini akan meningkatkan perekonomian pada tahun ini Benarkah demikian pemirsa lalu bagaimana kemudian jalannya mudik agar bisa potensinya dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian di seluruh pelosok Indonesia Pada malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber saya akan langsung perkenalkan satu persatu Yang pertama adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Bapak Ferry Irawan Selamat malam Pak Ferry Selanjutnya Wakil Ketua Umum Kadin Bang Sarman Simanjoram Bang Sarman apa kabar? Sehat selalu Nanti Bapak-Bapak boleh pakai micnya Oke Sehat selalu tentunya dan semangat Semangat terus Dan tentunya ada ekonom The Indonesia Economic Intelligence yaitu Bapak Sunarsip Selamat malam Pak Sunarsip Selamat malam Sehat selalu semua Sehat selalu tentunya menjelang mudik ini yang sudah dilakukan oleh sejumlah pemirsa dan juga masyarakat tentunya Namun sebelumnya kami ajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan berikut ini Ya luar biasa 193 juta pemudik diprediksi pada tahun ini Bahkan Presiden mengatakan peningkatannya masif sekali sampai di atas 50% Saya mungkin langsung menuju ke Bang Sarman selaku pelaku usaha ya Ini tampaknya memang pelaku usaha senang sekali kalau sudah memasuki mudik Boleh dijelaskan sebenarnya betulkah memang mudik ini ada peningkatan signifikan terhadap ekonomi di tanah air? Ya pertama kita harus mengucap syukur ya Bahwa kita ini salah satu negara yang memiliki satu budaya yang unik Yaitu adalah mudik setiap tahun Dan tidak semua negara memiliki hal seperti itu ya Kalau di Amerika ada Thanksgiving Biasanya mereka juga pulang kampung Kemudian kalau di Korea ada Cusyok Kemudian kalau di China Imlek Kalau di Malaysia ada balik kampung Kemudian juga kalau di India itu adalah festival diawali atau di Bali dalam hal ini Nah kita ada dua momen Pertama adalah Idul Fitri Yang kedua adalah libur Nataru dalam hal ini Nah biasanya memang kalau kita lihat Kedua libur ini mudik ini Itu tidak semuanya juga harus yang merayakan yang pulang Banyak yang liburan juga Ya yang tidak merayakan juga ikut liburan juga gitu dalam hal ini Nah kami dari Kadin melihat bahwa memang Kalau dari sisi ekonomi Semakin banyak manusia bergerak Maka disitu akan berpotensi timbul transaksi ekonomi Jadi kalau kita bayangkan Dari tahun 2022 Eh 2023 Sebanyak 123 juta Saat ini adalah 193 jutaan Meningkat di atas 50% Betul Betul dalam hal ini Nah ini adalah tahun kedua mudik setelah kita COVID Jadi tahun yang lalu Ekonomi masyarakat kita mungkin masih belum merata Pulihnya Nah saat ini kelihatan sudah hampir semua merata Sehingga boleh dikatakan mudik ini luar biasa 193 juta Kami dari Kadin menghitung Kalau rata-rata ya Rata-rata satu keluarga itu 4 orang Maka kita temukan 193 juta,6 itu Itu setara dengan 48,6 juta keluarga Kalau rata-rata mereka membawa uang Paling sedikit saja 3.250.000 Maka perputaran potensi dari kita hitung-hitung kita sekitar 153 triliun rupiah Dan itu bergerak hampir seluruh pelosok tanah air Walaupun mungkin 60% itu di Pulau Jawa Nah perputaran uang ini akan terkontribusi hampir seluruh sektor usaha Mulai daripada retail Kemudian juga transportasi darat, laut, udara Kemudian juga hotel, restoran, cafe Kemudian juga UKM-UKM di daerah Kuliner Kemudian juga destinasi-destinasi wisata Jadi hampir merata dalam hal ini Dan memang kita lihat bahwa Momen Idul Fitri ini adalah merupakan perputaran uang terbesar di Indonesia Diperkirakan hampir 2% berputar di sini dalam hal ini Jadi artinya bahwa dampak daripada mudik ini Ini sangat signifikan Pertama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput Ekonomi di daerah Kemudian juga akan mampu juga meningkatkan konsumsi rumah tangga kita Nah tentu yang paling terakhir adalah Akan mampu memberikan kontribusi yang besar Terhadap pertumbuhan ekonomi kita Paling-paling pertama adalah di kuartal pertama ini Karena ini modal kita yang sangat besar Untuk nanti melangkah di kuartal kedua, ketiga, dan empat Untuk mencapai target pemerintah Pertumbuhan ekonomi tahun ini Di sekitar 4,8 sampai 5,2 persen dalam hal ini Nah sehingga kalau kami dari Kadin melihat bahwa Ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik Para pelaku-pelaku usaha yang ada di daerah dalam hal ini UKM kita di daerah harus siap Menyambut kedatangan daripada para pemudik Kemudian pemerintah daerah juga punya peran dalam hal ini Bagaimana mereka juga melakukan peninjauan Atau juga monitoring terhadap pelaku-pelaku usaha di daerah Supaya juga jangan juga menaikkan harga yang jorjoran Jangan juga Karena nantinya kalau harga jorjoran Pemudik ini nantinya juga akan menahan belanja Kita ingin para pemudik ini menghabiskan uangnya di daerah Supaya uang di daerah itu berputar dalam hal ini Jadi pelayanan, berikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik-pemudik kita Jangan bikin harga yang jorjoran Kemudian yang paling penting adalah bagaimana juga pemerintah daerah Membantu kelancaran lalu rintas untuk para pemudik Oke Itu perspektif langsung dari pelaku usaha Bagaimana kemudian sangat signifikan dampak dari mudik ini Saya mungkin langsung ke pemerintah, ke Pak Ferry Pak Ferry mungkin bisa diberikan gambaran ya Memang apabila ada pergerakan secara masif Pergerakan secara besar Ada perputaran uang Dampaknya pasti akan besar sekali Tapi mungkin bisa diberikan gambaran konkretnya Sebenarnya seberapa signifikan dampak ekonomi dari mudik ini Pak? Terima kasih Mbak Gita Jadi pendapat tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman Bahwa memang kita di pemerintah itu dalam satu tahun Itu melihat, senantiasnya melihat beberapa momen penting gitu Satu momen penting yang secara ekonomi itu dampaknya besar adalah Ramadan dan Idul Fitri Nah itu kita lihat dari beberapa indikator gitu yang secara geriat Yang paling simple tadi disampaikan juga oleh Pak Sarman Itu adalah konsumsi masyarakat gitu ya Waktu kita Ramadan Biasanya apalagi awal-awal bulan Atau nanti akhir menjelang akhir Ramadan Itu para ibu rumah tangga itu kan senang banget gitu ya Sehingga apa? Wah mau ngantar ke tangganya Mau ngantar ke saudaranya Kemana ke supermarket Beli sembako, beli minyak goreng dan seterusnya gitu Itu tadi link dengan yang sama Pak Sarman ke retail gitu ya Kemudian nanti menjelang Idul Fitri juga sama Waktu dia pulang itu kan gak cuma sekedar pulang Bawa kendaraan terus pulang ke rumah gitu Tapi waktu mau pulang dia itu juga sama Mau bawa sesuatu juga nih Masuk lagi yang ke retail gitu ya Belum nanti kemudian dampak rempetannya adalah Kalau secara sektoral ekonomi ke sektor transportasi Ini kalau kita datang dari Kementerian Perhubungan Misalnya dari total 193,6 juta pemudik itu Mereka menggunakan berbagai aneka transportasi Misal yang besar kereta api gitu kan Itu beli tiket Kemudian juga bis, mobil pribadi Seperti-i-i-i dan kendaraan lainnya Ini tuh dari tadi konsumsi Nanti masuk nih ke sektor ini transportasi gitu Kemudian tadi yang menarik juga sebenarnya Pada saat Ramadan Ini kan orang tidak hanya pulang salam-salaman Terus udah balik lagi Karena liburnya agak panjang Tentu yang terdekat kira-kira tempat pariwisota mana nih Yang enak dikunjungin gitu kan Jadi ngajak saudaranya, ngajak tangganya Ke tempat pariwisota terdekat gitu Sehingga tadi sektor lainnya adalah Kalau secara ekonomi adalah Sektor akomodasi makanan minuman Jadi mereka datang ke tempat wariwisota Mereka spending disitu Tadi hitung-hitungannya udah pasar man Sehingga harapannya tadi Pertama dari sisi demandnya adalah Akan meng-create consumption Konsumsi masyarakat Kemudian secara sektoral ekonominya Tadi akan mendorong ke sektor transportasi Ke akomodasi Ke makanan minuman Sehingga secara agregat Nanti kita hitung ke dampaknya Ke pertumbuhan ekonomi Sehingga kalau kami harapannya Dengan berbagai indikator tadi Kemudian juga indikator lain misalnya Kalau kita lihat juga dari data BI BI sudah menyiapkan Uang tunai senilai Rp197,6 triliun Luar biasa ya Itu bukan jumlah uang yang kecil gitu ya Cash gitu Ini uang cash gitu Jadi 4,65% dibandingkan dengan tahun lalu Ini kalau kita pakai Angka ekonomi kita kali multipliernya Yang real ke masyarakat Yang tadi dari mulai konsumsi Sektor transportasi Ini multipliernya besar sekali gitu Sehingga memang Kalau kami berharap pemerintah Pertama memang di kuartal 1 Ini kita punya modal yang sangat besar gitu ya Dari aktivitas ekonomi masyarakat Maupun dari berbagai aktivitas ekonomi Yang dilakukan oleh pemerintah Misalnya melalui spending belanja Karena aktivitas pemilu Yang kedua apalagi Januari, Februari Ini kan kita juga Karena untuk memitigasi risiko pangan Misalnya kita memastikan Bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat miskin Masyarakat itu diterima gitu Ini kita harap backup tadi tuh Secara aktivitas ekonomi tinggi Kemudian pemerintah juga mensupport Dari sisi APBN-nya Ini gerak kita Pak Narsipa Ini tinggi loh Untuk kuartal 1 17% loh Year on year Spending kita Dibandingkan tahun lalu Ini lagi tadi Menstimulat Semua aktivitas ekonomi Di kuartal 1 Tadi dari sisi aktivitas masyarakat Kemudian dari sisi aktivitas pemerintah Harapannya tadi Secara gregat Kami berharap Men-support target pemerintah Yang Kalau kami Di pemerintah Di Kemenko Ekon terutama 5,2% nih Mbak Sudah target APBN Itu yang kita kejar Mudah-mudahan Kisatu Ini bisa kita akumulasi Semua hal tadi Untuk growth yang 5,2% tadi Nanti kuartal kedua Ini momennya kita harapan Juga ada-ada lebaran Karena dimulai Seperti sampai dengan Pak Jokowi Mulai 22 Maret Pemerintah juga sudah Mengeluarkan THR Nah mungkin yang menarik juga Secara ekonomi adalah THR PNS tahun ini Itu 100% Dibandingkan dengan Tahun lalu Jadi memudahkan Semua akumulasi itu Kita punya cukup modal yang baik Di kuartal 1 2024 Maupun kuartal 2 2024 Mungkin itu kira-kira Mbak Bagaimana Maktitude dari Kuartal 1 Akibat berbagai Tingkat ekonomi Terus juga Di kuartal kedua Akibat mudik dan Lebaran Terima kasih Ada 193 juta Pemudik yang Nanti akan melakukan Perjalanan dan juga Akan ada perputaran uang Terlebih lagi Pemerintah juga Sudah menggelontorkan 100% THR untuk ASN Nanti saya akan tanyakan Ke Pak Sunarsif Bagaimana sebenarnya 193 juta ini Kontribusinya untuk Perekonomian Tapi terutama juga Untuk perekonomian daerah Usai Jodoh dan Pemirsa Saat lagi kami kembali